Ya awalnya kita mengatur pekerja mas, kan saya mandor, kan gitu pengawas, jadi saya cuman mengawasin orang kerja, saya yang mengatur, sementara sekarang saya harus dorong gerobak dulu awalnya kan, saya harus dorong gerobak, ntar kalau ada yang beli gimana ya, begitu jualan langsung ramik, saya tuh gemeteran keringat dingin, saya untuk nusukin baksunya itu aja gak kena-kena mas, ya lama-lama ya terbentuk sendiri, ya yang sekarang saya rasakan lebih enak kita punya usaha sendiri, jadi kalau untuk teman-teman yang mau mulai usaha itu jangan pikirkan dulu yang kayak saya pikirkan, jangan pikirkan itu ntar ada yang beli atau enggak, ntar gimana, ntar gimana, jangan pikirkan itu yang penting berangkat, Ada modal, kerjakan, berangkat, kalau urusan rejeki itu udah bukan urusan kita lagi, itu udah ada yang ngatur, ini lagi bikin yang kecil-kecil, baksu yang kecil-kecil, Kalau dia ntar udah naik, baksunya kita angkat, ntar gitu setelah udah diangkat, ntar kalau udah jadi semua kita masukkan lagi, kita rebus lagi ulang, agar dia matangnya itu bareng, sama, kita perbandingannya, Iya, kalau tepung 2kg, ayam 2kg, tepung tapioca, pakai masaku, pakai sama lah, kayak baksu lain Kebetulan waktu itu jualan itu pas bulan kuasa, itu langsung rame, langsung sepontan rame, jadi yang awalnya ini belum pernah jualan itu grogi kan, pastinya grogi ada kan Nah, iya gemetaran, kita melayani itu sambil gemetaran, tapi setelah kita itu tahu hasilnya, eh ketagihan, besoknya langsung semangat terus jualan terus, ya sampai sekarang ini alhamdulillah udah lumayan Kalau ini hasilnya dari mana sih mas, bakso ini? Ini sebenarnya hasilnya juga saya bingung dari mana mas, ini inovasi mas Inovasi, iya Kalau ini apa nih mas? Itu untuk isiannya, ntar kan ada bakso yang besar, isi daging ayam, itu dia Kalau isiannya nih mas, bahan dasarnya apa nih mas? Daging Iya penyedap Terus ada mozzarella Ada berapa isian nih mas? Ada dua isian, isi daging ayam dan isi mozzarella Mozzarella, mozzarella ini mas ya? Iya Oh ini Itu ntar dipotong-potong lagi, supaya enak untuk mengisi ke dalam bakso nya Jadi dipotong-potong kecil-kecil dulu ya ini ya? Iya ntar dipotong petak-petak Jadi satu ini satu bakso nih ya? Satu yang kotak-kotak kecilnya? Iya Saya yang lama itu kerja di CP itu, CP punya paman sendiri kan, itu bergerak di alat berat Kita buka lahan untuk penanaman kelapa sawit Nah saya disitu yang lama, saya sebagai pengawas disitu kan Jadi berhenti dari situ langsung ke Jogja ini Nah jadi untuk mental pedagang itu belum ada sama sekali kan gitu, itulah disitu Ya itu tadilah semangat dari istri itu tadi yang buat kita semangat kan Kalau dulu kita kan mengikuti prosedur kerjanya orang yang membuat peraturan kan Sekarang kan kita sendiri yang membuat peraturan untuk kita sendiri kerja usaha Kayak hasil juga ya lebih lah dibandingkan kita ikut sama orang kan Dibandingkan kita punya usaha sendiri dan kita ikut orang Otomatis banyak atau sedikitnya lebih enak itu kalau kita punya usaha sendiri Mau rugi mau untung kita sendiri yang nangguh Kalau untung Alhamdulillah, kalau rugi coba lagi Ini kan udah naik dia berarti udah mateng kan Ini kita angkat dulu Oh kalau udah naik itu udah mateng mas ya? Iya Kita angkat Dipindahin ke sini Jadi ntar bareng Jadi ntar gak ada yang kelembean kan gitu Jadi dua kali mas ya yang rebusnya ya? Iya, dua kali itu yang terakhir itu untuk proses memastikan bahwasannya dia udah mateng Ini sekitar ntar dua jam selesai Oh dua jam selesai? Iya Begitu udah selesai, langsung berangkat Kita jualan dari jam 9 sampai jam 6 Kalau airnya ini murni mas ya? Gak dikasih garam gak? Enggak, memang air biasa murni Untuk gerobak itu kita kemarin itu Rp1.300.000 Kalau untuk modal bakso ini kan cuma sekitar dulu ya Awal itu Rp250.000 Modal total berarti awal itu gerobak Rp1.300.000 Ya berarti Rp1.550.000 Pertama kita kasih tepung cairnya dulu Ya kira-kira aja Satu gelas ini mas ya? Iya Ya ntar kalau kelihatannya kurang bisa ditambahin Ya secukupnya lah Dia lebih ke cair atau kental nih mas? Ke agak kental gak apa-apa Kalau ini tepungnya pakai tepung apa nih mas? Tepung segitiga biru Terigu nih ya? Iya Nempelnya lebih rekat yang ini mas? Iya Kasih lagi ya Oke Langsung disilah mas ya Iya Ini baru kita aduk Ayo mas Ini harus nyampur semua mas tepungnya Iya ini kita pindah Baru kita kasih tepung kering Oh Itu ngasihnya berapa banyak mas? Kira-kira aja mas Kira-kira aja ya? Iya Oh ini crispy-nya dari sini mas ya? Iya Baru kita kasih tepung basahnya lagi Baru kita kasih tepung basahnya lagi Ini gak ada dikasih garam atau mas? Enggak ada Kasih lagi nih Berapa kali gak sih ya mas? Udah ini terakhir Terakhir dua kali berarti ya? Dua kali tepung cair Satu kali tepung kering Iya Ini takaran bakso nya berapa? Banyak nih mas yang ini mas? Kalau ini Kalau penuh toples ini mas Itu empat ratusan mas Empat ratusan bakso nih berarti ya? Enggak Kalau uangnya empat ratus ribu Kalau bakso nya gak tahu jumlahnya gak dihitung mas Terakhir habis ngambil satu toples lagi gitu mas Oke baru kita panirin Ini langsung proses panir mas ya? Langsung lengket nih panelnya mas ya Ini dikasih tambah lagi mas? Iya Biar lebih merata lagi ya? Iya Tebel nih mas ya? Tebel Mantap Dulu kebetulan itu Waktu ya namanya kita jualan itu Bulan ramadhan ya Bulan puasa Otomatis orang Semangat untuk jajan itu lebih besar Ketima hari biasa kan? Itu saya jualan langsung rame Langsung habis Setiap hari jualan langsung habis Jadi omsetnya ya waktu itu Lumayan lah Satu hari itu sampai 1 jutaan Iya dari modal 250 itu Awalnya kan saya gak ada mental nih untuk jualan kan? Tapi setelah tahu Nominal uang hasil jualan itu tadi segitu Itu jadinya Jadinya semangat lagi kan? Udah jualan Jualan dapatnya segitu terus Meningkat 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 Ya lama-lama sampai kayak sekarang ini Kalau sekarang ini ya Namanya kita jualan itu Kita targetnya mahasiswa Kan saya jualan di sebelah kampus Kalau hari normal itu Mahasiswa masuk normal itu ya 1 sampai 1,5 Tapi kalau saat mahasiswa libur itu ya sekitar 7 sampai 800 Perasaan ya kita namanya dapat uang Dari hasil kita kerja Kita tambah semangat Gitu Kita tambah semangat Tambah besok lagi Ulangi lagi Mudah-mudahan hasilnya meningkat lagi Pernah tuh kita jualan itu Waktu itu hujan dari pagi sampai sore itu hujan terus Itu pernah dapat itu ya 250-an lah Itu karena hujan terus mas Karena kalau hujan tuh yang kenceng tuh online ya mas Ya pengalaman pahit manis itu ya pastinya ada mas Cuman ya itu tadi cobaan ya Yang harus kita laluin Ya mau nggak mau lah Intinya tuh Dorongan dari Kita namanya kalau udah berumah tangga tuh istri lah Dorongan istri Ayo ulang lagi Semangat Kan gitu Kuncinya satu kita ini usaha itu Hasil bukan cuman untuk kita sendiri Kita harus tetap berbagi Saya paling senang mas Kalau ada pengamen yang datang Saya nggak lihat itu orangnya sehat atau nggak sehat Kalau ada datang minta ya Insya Allah saya kasih Ya dari situlah saya berharap Ya mudah-mudahan Ya Allah mudah-mudahan usaha saya ini Tetap lancar Jadi saya walaupun sedikit tetap bisa berbagi Kita nggak akan jadi rugi Nggak akan jadi berkurang Nggak akan jadi miskin Kalau kita itu berbagi Nah saya itu aja prinsipnya mas Jadi kalau dalam satu hari itu pengamen itu datang ke outlet saya itu lebih dari lima Nah karena udah saya Saya ngomongkan sama mereka kan Nggak perlu lagu Yang perlu besok kalau kesini datang doakan supaya laris Sudah itu aja Sudah itu aja saya nggak perlu mereka nyanyi Malahan ada orang yang nanya Nah kalau saya jualan seperti ini gimana ya Sampai 3 kali nanya itu mas Tidak apa-apa pak silahkan Silahkan aja Orangnya itu jualan di depan saya jualan Langsung jualan Tapi saya nggak apa-apa Silahkan aja jualan Masalah rejeki Ya kalau orang Punya perasaan Oh ntar gimana kalau jualannya sama Itu biasalah manusiawi ya kan Mas Cuman ya Kita harus Ya berjiwa besar lah Orang cari rejeki masing-masing Yang jelas dia tidak mengganggu saya Usaha Nah dia mau usaha seperti saya silahkan Kan gitu Harapannya Ya saya inginnya tuh Kalau bisa Semakin Maju lagi Jualannya Semakin sukses lagi Saya punya banyak outlet Otomatis saya bisa lebih banyak berbagi Itu aja mas Ya untuk teman-teman yang Baru mau memulai usaha Jangan pikirkan gimana-gimananya dulu Yang penting ada modal Jalankan Walaupun kecil itu usaha saya sendiri Saya bosnya Jalankan 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 Terima kasih.